Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Insight Man Insight Man ini adalah film Amerika yang dirilis pada tahun 2006 Disutradarai oleh Spike Lee, dibinangi oleh Cliff Owen, Denzel Washington, Judy Foster, dan masih banyak lagi Film Insight Man ini bercerita tentang sebuah perampokan bank Namun bedanya dengan film perampokan lainnya adalah bahwa Insight Man tidak menggunakan senjata api dalam merampok Melainkan menggunakan strategi apik yang sangat detil, sehingga penonton akan dibuat berdejak gagum Setiap tindakannya difikirkan dengan matang oleh tim merampok ini Semua diatur sedemikian rapi, sehingga perampokan ini nyaris sempurna Tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai alur ceritanya Film ini dimulai dengan Russell yang berada di Selesembit Dia menceritakan kondisinya saat itu, dan sebelum dia berada di sana Kemudian, scene berpindah ke awal Russell yang memulai rencana perampokan Mereka menyamar menjadi petugas pengecat gedung Dengan mobil van, mereka menuju ke lokasi perampokan di sebuah bank di Manhattan Mereka mulai masuk dan menurunkan peralatan kerja Dikuti oleh Russell yang masuk dari pintu utama dan membawa lampu Yang mana, lampu ini akan digunakan untuk mematikan CCTV agar tidak terlihat oleh para petugas Petugas bang curiga saat anak buah Russell mengunci pintu masuk kantor Dan saat yang bersamaan, Russell mulai menyandra semua yang ada di dalam kap Dan meminta semuanya tiarap Sontak semua orang tiarap dan takut Di tempat lain, semua pihak geram mengambil tindakan Dari mulai Tuan Arthur yang sudah mendapat laporan dari asistennya Juga dua orang detektif dari FBI Di luar bank, polisi sudah mengepung Polisi lain sudah dipasang Kemudian detektif pun segera tiba di lokasi Sementara di dalam bank, semua Sandra diminta untuk melepas semua pakaian Dan menggantinya dengan pakaian yang sama seperti yang dikenakan oleh perampok Tak lupa, semua ponsel juga disita oleh perampok Bahkan mereka tak segan-segan untuk memukuli salah satu Sandra Yang mencoba untuk menyembunyikan teleponnya Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan nama panggilan yang hampir sama Stevie, Stivo, Steven Scene berpindah ke detektif yang bertemu dengan Kapten Darius Untuk menanyakan situasi Dan detektif mulai mendekati ke lokasi Setelah menggunakan rompi antiploro Tidak berselang lama, satu Sandra dikeluarkan dari dalam Karena mengalami sesak nafas Awalnya polisi mengira dia adalah bagian dari perampok Karena menggunakan pakaian yang sama seperti yang digunakan oleh perampok Di dalam bank, perampok mulai masuk ke ruang perangkas dan gudang barang Di dalam gudang barang, mereka menggali lubang Yang nantinya di akhir film kita akan mengetahui apa fungsi dari lubang itu Di tempat lain, seorang detektif bernama Miss White Dibungi oleh Dewan Direksi Trust Bank yang saat ini dirampok Yaitu Tuan Arthur Tuan Arthur meminta Miss White mengamankan Sebuah kotak warisan yang disimpan dalam kotak deposito di bank tersebut Miss White mencoba bertanya Seberapa pentingnya kotak itu Sehingga bukan orangnya sendiri yang menangani Apakah kotak itu sangat rahasia Sampai tidak boleh ada yang tahu Meskipun orang dekat Tuan Arthur Alasan Tuan Arthur meminta Miss White adalah karena Dia tahu reputasi Miss White soal penanganan kasus seperti ini Scene berpindah lagi saat detektif mencoba mengumpul perampok lewat telepon Namun tidak diangkat Sampai perampok keluar dan mengirim Sandra dengan tangan terikat dan mata tertutup Perampok mengirim sebuah kotak yang bertuliskan Mereka minta dua bis dengan BBM penuh dan satu pesawat jet beserta pilotnya Dan kondisi pesawat harus sudah parkir di unjung landasan pacu Perampok mengancam jika sampai dengan jam 9 malam Permintaan tidak dipenuhi Maka perampok akan membunuh satu Sandra setiap jam di depan TV kamera Perampok juga mengirimkan kembali sebuah kertas yang bertuliskan bahwa Ada 50 Sandra di dalam yang saat ini sedang lapar dan butuh makanan Polisi segera mengirim beberapa kotak bisa yang diantaranya sudah ditanam penyadat Mereka berharap dengan itu bisa mendengar percakapan yang ada di dalam bank Namun justru para polisi yang terkecoh karena para perampok mengetahui bahwa mereka disadat Maka mereka taruh alat penyadat di dekat rekaman suara pidato presiden Albania Yang menggunakan bahasa Albania Karena merasa dipermainkan Detektif pun segera melakukan kontak kembali dengan perampok Kini perampok menegaskan Bila tidak dipenuhi tuntutannya Maka mereka akan membunuh Sandra Detektif meminta tambahan waktu untuk memenuhi tuntutan perampok Karena menyiapkan pesawat tidaklah mudah Mereka sepakat dan sebaik komunisasi tambahan waktu Polisi akan mengirim kembali makanan untuk para Sandra Di tempat lain Miss White yang mewakili Tuan Arthur menemui wali kota untuk meminta Agar dia bisa dilibatkan dalam proses pengawasan peristiwa perampokan ini Miss White pun duduk di sebuah cafe yang berada di sekitar lokasi untuk melakukan pemantauan Sampai pada detektif menemui Miss White dan memberikan telepon kepada Miss White Agar bisa berkomunikasi dengan si perampok Miss White mencoba memberikan penawaran kepada perampok Namun hal ini tidak bisa dibicarakan melalui telepon Perampok setuju agar Miss White masuk ke dalam Saat di dalam Miss White menawarkan uang 2 juta dolar Namun perampok tersebut tidak tertarik Perampok justru bertanya soal barang apa yang dilindungi Sampai pemilik rela mengeluarkan uang sepanya itu Miss White pun tidak bisa menceritakan seperti apa barang itu Karena dia sendiri tidak tahu yang sebenarnya Justru perampoklah yang akhirnya malah memberitahu Bahwa dulu saat perang dunia kedua Tuan Arthur bekerja di bank Swiss Dia memanfaatkan posisinya di Nazi untuk memperkaya diri Sementara orang di sekelilingnya dilucuti semua harta bendanya Dan Tuan Arthur menggunakan uang itu untuk mendirikan bank yang sedang dirampok ini Tidak ada kesepakatan pada pencerahan itu Miss White keluar dan ditanya oleh detektif Namun Miss White tidak berterus terang Detektif segera kembali ke markas untuk berdiskusi Sejauh ini polisi sudah berhasil mengulur waktu untuk permintaan perampok Namun kenyataannya perampoklah yang sebenarnya mengulur waktu polisi Detektif menelepon kembali dan mengatakan pesawat sudah siap Namun sebelum itu detektif meminta masuk untuk memastikan semua Sandra aman Mereka pun sepakap Detektif diizinkan masuk ke dalam untuk melihat para Sandra Sandra dibagi menjadi tiga ruangan Yang pertama Sandra wanita Yang kedua pria Dan yang ketiga adalah Sandra untuk yang sudah mencoba melawan perampok Tur melihat Sandra pun selesai Perampok mempersilahkan detektif untuk kembali Dan saat di depan pintu Detektif mencoba membuka penutup muka si perampok Namun gagal Dari kejadian ini perampok marah dan melakukan aksi pembunuhan Sandra Yang ditunjukkan langsung lewat CCTV Detektif pun terpukul dan merasa gagal bernegosiasi Dia datangi perampok dan dia maki-maki dari luar gedung Dan puncaannya adalah detektif itu ditarik karena dianggap telah gagal Karena dirasa sudah cukup lama Polisi segera bertindak tanpa menyertakan detektif Strateginya adalah akan masuk dan menggunakan peluru karet Untuk melumbuhkan perampok Karena mereka tidak akan bisa membedakan mana perampok dan mana Sandra Mengingat semua pakaian mereka sama Saat polisi sudah bersiap detektif menemukan penyadat Jadi selama ini perampok mengetahui semua percakapan yang mereka lakukan di dalam markas Termasuk penyergapan yang akan dilakukan ini Detektif pun segera menghubungi Kapten Darius untuk membantahkan penyergapan Karena mereka akan masuk jebangan perampok Namun Kapten Darius tidak mendengarkan sang detektif Dan tetap menjalankan rencana penyergatan Di dalam gedung perampok mengumpulkan semua Sandra di satu lokasi Dan memintanya naik ke atas Para perampok pun dengan cerdiknya membuang senjata mereka dan berbaur dengan Sandra Mereka keluar dari gedung dan ditembaki menggunakan peluru karet Sampai Kapten meminta anggotanya menghentikan tembakan Karena melihat mereka semua adalah Sandra Polisi segera masuk untuk menyisir dalam gedung Dan hasilnya semuanya clear Tidak ada yang rusak Dan mereka menemukan senjata yang digunakan oleh perampok adalah senjata mainan Juga saat penemakan Sandra itu adalah tipuan Semua Sandra diinterogasi satu persatu Namun semua dinyatakan tidak terlibat Karena polisi tidak dapat menemukan bukti keterlibatan Dan kasus pun ditutup Karena tidak ada yang dicuri dari bank tersebut Namun detektif masih penasaran Dan memeriksa semua dokumen bank yang berisi laporan tentang semua berangkas di Manhattan Bank Dan dia menemukan keganjilan ternyata Tak satu pun berkas yang menunjukkan laporan berangkas nomor 392 sejak tahun 1948 Detektif dengan segera melaporkan hal ini ke pengadilan Dan pengadilan mengabulkan permintaannya untuk melihat berangkas tersebut Saat di luar pengadilan Detektif menemui Miss White Detektif bertanya tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Tuan Arthur Miss White menjawab dengan sebuah pepatah yang secara tersirat menunjukkan bahwa Tuan Arthur menyembunyikan rahasia seperti yang disampaikan oleh perampok saat mereka bernegosiasi Sementara situasi di trust bank sudah kembali pulih Dan operasional sudah berjalan seperti biasa Di luar bank tim perampok sedang menunggu keluarnya Russell Tidak berselang lama Russell mulai keluar dari balik tembok yang telah ditinggalinya satu minggu ini sejak perampokan itu terjadi Jadi selama ini Russell berada di dalam bank tersebut Dan semua sudah dipersiapkan secara detail Termasuk lubang yang dia buat itu gunakan untuk perluan buang air besar selama di dalam Russell berjalan keluar lewat pintu utama dengan santainya Di saat yang sama detektif pun datang untuk mengecek kotak deposito 392 Yang ternyata berisi permain karet dan cincin serta pesan dari si perampok yang bertuliskan Ikuti cincin ini Detektif tahu kemana dia akan pergi yaitu ke rumah Tuan Arthur untuk mengkonfirmasi langsung Namun Tuan Arthur tidak berterus terang sampai detektif menunjukkan cincin itu dan membongkar rahasia kelam Tuan Arthur di saat muda Film pun ditutup dengan detektif yang menemui Miss White dan wali kota Detektif menyampaikan dibalik perampokan ini ada sebuah kisah lama yang terungkap Yaitu sebuah kejahatan perang yang pernah dilakukan Tuan Arthur saat masih muda Oke segitu saja pembahasan kali ini Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh